Terima kasih atas kunjungan Anda. Kali ini saya kembali memberikan tutorial seputar PPDB Sumut tahun 2023 khususnya jalur prestasi nilai rapor. Untuk mendaftar, buka aplikasi PPDB Online Sumut dari layar HP Anda, kemudian login menggunakan NISN dan password yang sudah diisi saat daftar akun sebelumnya. Jika belum memiliki akun, maka harus daftar akun terlebih dahulu. Untuk login, inputlah NISN dan password dengan benar. Selanjutnya, pilih login. Setelah memilih tombol login, pilihlah menu registrasi dari halaman utama. Selanjutnya akan masuk ke halaman konfirmasi data DAPODIK. Data DAPODIK yang dimaksud adalah DAPODIK SMP. Pada halaman konfirmasi data DAPODIK, periksa terlebih dahulu data Anda. Selanjutnya, inputlah foto kartu keluarga. Dalam contoh video ini, kartu keluarga sudah difoto terlebih dahulu. Pastikan foto kartu keluarga tidak burem. Selanjutnya, pilih simpan dan lanjutkan. Kemudian pilih bentuk pendidikan, apakah SMA atau SMK. Dalam contoh, bentuk pendidikan yang dipilih adalah SMK. Kemudian pada seleksi pendaftaran, pilih prestasi nilai rapor. Begitu juga pada seleksi pendaftaran SUP, pilih prestasi nilai rapor. Jika sudah, pilih simpan dan lanjutkan. Selanjutnya Anda diminta untuk memilih akreditasi sekolah asal. Selanjutnya, isilah nilai pengetahuan dari rapor semester 1 sampai semester 5. Perlu diperhatikan, nilai yang diisi adalah nilai pengetahuan. Sedangkan nilai keterampilan tidak perlu diisi. Pastikan nilai yang diisi dalam bentuk puluhan seperti pada video ini. Khusus tamatan MTS, jika nilai agama terdiri dari beberapa mata pelajaran, maka nilai yang diisi adalah rata-rata dari nilai agama. Jika sudah mengisi semua nilai dengan lengkap, selanjutnya pilih simbol kamera di bagian bawah untuk memasukkan foto rapor semester 1. Dalam contoh, foto rapor semester 1 sampai 5 sudah difoto terlebih dahulu. Pilih foto library, kemudian cari lokasi foto rapor yang diinginkan. Jika sudah memilih foto rapor semester 1, usap atau geser layar HP ke sebelah kiri untuk mengisi nilai semester 2, kemudian isi nilai rapor semester 2 dan masukkan foto rapor semester 2. Untuk nilai semester 3 sampai semester 5, geser layar ke sebelah kiri seperti langkah sebelumnya. Perlu diperhatikan, pastikan foto nilai rapor semester 1 sampai semester 5 difoto dengan jelas dan tidak burem. Foto yang burem menyebabkan operator sekolah menolak pendaftaran Anda. Jika dirasa foto kurang jelas, ulangi ambil foto yang lebih jelas. Pastikan nilai yang diisi sudah sesuai dengan nilai rapor yang tertera pada rapor semester 1 sampai semester 5. Jika nilai yang diisi tidak sesuai, operator sekolah dapat menolak pendaftaran Anda. Sebelum memilih simpan dan lanjutkan, sebaiknya Anda memeriksa kembali nilai yang Anda isi apakah sudah benar-benar sesuai dengan nilai semester 1 sampai semester 5. Jika nilai yang diisi sudah sesuai, selanjutnya pilih simpan dan lanjutkan. Setelah memilih simpan dan lanjutkan, berikutnya Anda diminta untuk memilih sekolah pilihan dan jurusan pilihan. Jika sudah memilih nama sekolah dan jurusan, pilih simpan dan lanjutkan. Kemudian isi nomor HP yang bisa dihubungi, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, dan alamat tempat tinggal sesuai dengan kartu keluarga. Jika sudah mengisi data dengan lengkap, selanjutnya pilih simpan dan lanjutkan. Kemudian Anda diminta untuk memilih alamat berdasarkan peta yang tersedia. Silakan pilih titik koordinat alamat sesuai kartu keluarga melalui peta. Pastikan koordinat yang dipilih sudah sesuai dengan alamat. Kemudian pilih simpan dan lanjutkan. Selanjutnya berikan tanda centang atau checklist pada pernyataan orang tua. Buat tanda tangan orang tua, input nama orang tua. Kemudian pilih proses registrasi. Sampai di sini proses pendaftaran sudah selesai. Selanjutnya pilih tracking untuk melihat progres pendaftaran, apakah sudah diverifikasi oleh operator atau tidak. Untuk mencetak bukti pendaftaran, pilih cetak bukti. Sampai di sini tutorial pendaftaran PPDB Sumut Tahun 2023 Jalur Prestasi Nilai Rapor. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa dengan tutorial berikutnya. Terima kasih atas kunjungan Anda.